saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ada induksi dari petir diharapkan alat itu enggak kena jadi semuanya akan terpusat dibebankan ke step up dan step down ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Donitambas channel di vlog kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai UPS DC dengan menggunakan SCC sejuta umat ya ini SCC sejuta umat sedikit berbeda dari pembuatan UPS yang teman-teman sering melakukan UPS DC ataupun backup DC yang saya buat ini ya tidak menggunakan trafo jaring tapi saya menggunakan trafo bekas UPS pengen tahu gimana alurnya simak aja video ini sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di komen subscribe juga untuk yang baru gabung serta share video ini ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini oke kita langsung teman-teman ya kita sekarang buka ininya nah ini adalah trafo bekas UPS Prolink 700FA teman-teman jadi kebetulan UPS nya udah rusak karena kena petir dan saya cek Alhamdulillah trafonya masih bagus nah trafo ini berjenis CT dengan keluaran input 6,3 volt VAC ya teman-teman ya jadi trafo ini masih bisa kita manfaatkan sebetulnya untuk pengecasan aki atau pembuatan inverter cuman tidak bisa untuk pembuatan amplifier nah sebelum kita rakit kita harus menentukan dulu mana input dan mana outputnya jadi di trafo ini kalau teman-teman beli trafo bekas UPS itu kan gak ada tulisannya teman-teman ya ini suka blank-blank kayak gini ya kuning gini aja nah kita tentukan dulu mana arus inputnya atau arus masuknya dan mana arus outputnya tapi biasanya untuk arus output itu ditandakan dengan kabel yang sedikit besar dia karena dia DC ya sedangkan untuk arus inputnya nah disini disini ada dua kabel yang udah saya pilih dan dua kabel yang gak saya pakai teman-teman ya jadi ada empat kabel totalnya untuk kabel yang input yaitu kabel biru kuning dan hijau hitam nah bagaimana cara menentukan input teman-teman ukur dulu tegangan terbesar atau rambatan terbesar dari keempat kabel ini nah itu udah pasti adalah jalur inputnya sedangkan untuk jalur outputnya ini udah pasti karena disini ada dua ya ini udah pasti jalur output nah outputnya ini masih berupa VAC teman-teman ya jadi VAC kita gak bisa langsung pasang ke POE ataupun yang lain-lain jadi kita harus merubah dulu menjadi arus DC nah untuk merubahnya disini saya menggunakan satu dioda bridge dengan kapasitas 30A untuk penstabil tegangan saya menggunakan elko untuk ukuran elko nya 4700 mikro dan 50V nah dari sini jadi kalau teman-teman lihat alurnya dari trafo ini masuk ke dioda bridge dan elko kemudian keluar tegangannya saya masukkan ke step up jadi disini nanti masuk ke step up step up ini ini udah VDC ya teman-teman ya jadi saat keluar dari dioda ini itu sudah VDC udah bukan lagi VAC ini saya masukkan ke step up dan dari step up ini saya set ke 14V VDC nah dari step up ini kemudian kita langsung masukkan ke dioda bridge jadi saya memakai dua dioda bridge fungsinya adalah dioda bridge yang pertama untuk mengubah arus VAC menjadi VDC dan dioda bridge yang kedua adalah untuk mencegah adanya feedback arus dari alat ke PSU jadi saya menggunakan dua dioda bridge dengan kapasitas 30A untuk SCC nya saya menggunakan SCC sejuta umat dengan kapasitas 30A ini besar kebetulan ada sisa bekas teman-teman bisa sih menggunakan yang 10A atau yang 20A hanya sedikit dimodifikasi teman-teman ya karena kalau teman-teman menggunakan SCC yang 10A itu biasanya belakangnya yang ininya nih ininya itu plastik sehingga MOSFET yang ada di dalam SCC ini cepat panas tuh itu yang pertama kemudian kebanyakan SCC sejuta umat ini dia sering bermasalah di arus cut off akinya jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan yang 10A ada baiknya sebelum teman-teman pasang teman-teman cek dulu atau teman-teman bisa masang headsink di setiap MOSFETnya biar lebih dingin aja dan untuk mengatasi cut off yang ngawur di SCC ini teman-teman bisa masang trim pot sebetulnya di belakangnya cuman casingnya ini jadi gak akan kepake gitu loh teman-teman dari sini kita masukkan ke dalam apa ini ya ke dalam solar in ya solar in kemudian ini dua ke aki nah saya pake aki motor ya 7A dan yang ketiga ini adalah load ataupun beban nah untuk load ini standarnya dia keluar 12,7V tapi kita convert lagi di sini menjadi 24V dan saya boost tetap ke 12V jadi biar gak pas loss arus ini loss alatnya akan rusak nah itu yang pertama yang kedua saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ada induksi dari petir ataupun ya induksi dari PLN yang memang berpotensi merusak alat diharapkan alat itu gak kena jadi semuanya akan terpusat dibebankan ke step up dan step down ini teman-teman jadi begitu balik ininya paling yang rusak atau yang hancur paling apes-apes ya ininya gitu dibandingkan dengan dari sini langsung dimasukkan ke step down dan dimasukkan ke SCC itu biasanya lebih beresiko merusak SCC nya daripada step up dan step down nya gitu nah ini penstabil ya DC boost untuk 12V dan ini adalah step up untuk 24V ini saya bikin POE dari bekas tepeling disini teman-teman nah untuk voltmeter nya saya belum dapat jadi rencananya disini saya akan pasang voltmeter nah saya akan masukkan ke sini ya untuk ukur ampere dan voltase aki untuk ini saya gak terlalu ini voltmeter ya teman-teman walaupun kalau teman-teman punya teman-teman bisa juga pasangkan voltmeter cuman saya pikir itu kan sifatnya tentatif ya gak begitu diperlukan hanya yang diperhatikan adalah jika teman-teman membuat rangkaian dengan menggunakan trafo bekas UPS yang harus teman-teman perhatikan adalah gunakan dioda bridge dengan kapasitas besar dan elko dengan kapasitas besar selama saya gunakan ini ini alhamdulillah rangkaian seperti ini yang paling aman ya dibandingkan dengan teman-teman mempararelekan dua dioda bridge sekaligus itu buat saya pribadi dan saya pernah coba itu jauh lebih beresiko teman-teman oke jelas ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang ingin merakit backup DC ataupun UPS DC dengan modal murah dengan modal minim dan ini juga sebetulnya trafo ini bisa teman-teman ganti dengan menggunakan trafo bekas PSU komputer terus ya macem-macem sebetulnya karena amperenya besar di atas 10 ampere itu cukup untuk kedongkrak beberapa radio ya teman-teman ya dan akinya juga teman-teman saya ngecas ini dengan menggunakan aki yang 30 ampere jadi waktu itu nih trafo ini saya pakai untuk inverter untuk charger charger aki 30 ampere itu masih kuat gitu loh untuk 30 ampere jadi kalau untuk aki motor 7 ampere sih kecil lah oke teman-teman untuk teman-teman yang pengen buat langsung diperhatikan aja dan jika ada yang belum paham bisa langsung tanyakan ke kolom komentar teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar oke demikian vlog dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe dan share juga video ini ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini tetap semangat tetap berkarya selalu jauhi narkoba atau say no to drugs dan jangan cuci baju di wasnafol akhir kata saya Doni Tambas undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh adios selamat menikmati selamat menikmati